halo halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview video dari gamis clock asimetris pola lingkar ya nah yang ini temen-temen nih Oh ya kenapa saya bilang asimetris karena dia miring gini ya jadi saya menyebutnya tuh asimetris itu oke dan saya akan mengambil untuk hasilnya seperti apa ya Tara dan ini dia hasilnya seperti ini temen-temen nih ini yang kemarin potongnya lingkar ya lalu untuk lenganya lengan yang kemarin yang saya sudah bikinkan videonya ya cara membuatnya nih Nah jadi begini nanti dipakainya tuh Hai di sini menggunakan kancing Hai kancing bungkus ya temen-temen ya kebetulan ini kan emang saiznya kecil lingkarnya kecil di bagian mansetnya ini juga juga dibilang lengan lengan dan bisop ya temen-temen ya Hai nah ini ke ini jadi hanya satu meter temen-temen nih lalu untuk kafalinya itu tiga meter Hai nah keuntungan dari membuat prinses langsung itu keuntungannya menghemat bahan teman-teman dia tetap sama ya Hai rapi juga dan menghemat bahan jadi kalau kalian dapat membuat customer atau mau membuat baju seperti ini saya sarankan untuk membuatnya palsu saja Oke tetap bagus Hai apalagi kalau bahannya menggunakan bahan yang tebal ya merknya kalau nggak salah Valentino gitu nah lalu di bagian belakangnya kemarin yang saya bilang ya Jadi ini tidak saya cantumkan ke slating nih Nah jadi seperti ini Hai itu Hai kok temen-temen bertanya bermasalah tidak tidak bermasalah yang penting ketika pakai bajunya dia selatingnya tetap sampai bawah ya Hai nah ini sekarang seakan saya patungin ya temen-temen ya Hai nah ini kan di bagian slatingnya memang agak sedikit keras ya temen-temen ya kalau mau kalian kasih jarak nih cuman resikonya itu tadi disininya kesannya berjarak gitu Hai nah disini agak keras tuh Hai nah ini persis saiznya juga customer saya se-mana kini nih tuh Hai jadi jangan ragu untuk mengeksperimen dengan bahan-bahan konsumen yang sangat sedikit ya jadi terkadang seragam bersemet itu tuh hanya dikasihnya sedikit misalnya contohnya ini setengah meter gitu ya ini setengah meter juga ada cuman kita sebagai tukang jahit kita harus bisa menyarankan kalau enggak seperti ini kalau enggak seperti ini kalau temen-temen bertanya dari mana sih referensi itu kita banyak kok dari lihat Instagram bisa dari apa venters ya cuman saya tidak memakai aplikasi ventersi Instagram bisa jadi jangan bosan-bosan lihat Instagram terus kalian lihat nanti disitu nah ini seperti ini teman-teman ini lenganya lengan gembung ya lengan kerut nih Hai sini lengan bisof nih cuman kebanyakan pakai manset itu lengan balon tapi apa apapun penyebutannya yang penting hasilnya seperti ini gitu ya nah belakangnya begini kayak begini nanti ini dipakai akan gembung sendiri gini temen-temen nih dengan cara membuat pola yang kemarin tapi ada juga di dalamnya sini kalian kasih pengerasnya temen-temen nih nah dengan menggunakan teknik pola yang saya kasih kemarin nah jadi dia akan seperti ini temen-temen tuh Hai jadi dia gembungnya ada di bagian samping tapi kalau kalian langsung ngebuangnya karena A gitu dia tidak gembung seperti ini temen-temen Hai Nah untuk ininya nih layar ini juga bagus tuh Hai ini saya baru pertama bikin ya yang model kayak gini kebetulan ada yang pesen dan minta seperti ini Hai saya manfaatkan dengan bahan yang ada Hai nah ini alhamdulillah sih modelnya tidak jauh hasilnya tidak jauh dari inspirasi yang dia ada kasih sama saya Hai nah tapi di sini sayangnya tidak kasih aksesoris temen-temen kemarin saya sarankan di bagian pinggang memakai mutiara cuman konsumennya tuh belum mau ya dia mau lihat dulu hasilnya seperti apa hai 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 nampak belakangnya gini ya saya tetap pakai slating lokal ya temen-temen atau yang merkenya ye Hai ini belum saya finishing belum saya gosok nih ini tampak samping yang yang asimetris panjangnya tuh Hai nah tambah sampingnya seperti ini lalu ini untuk tampak samping yang bagian kiri ya atau yang pendek Hai jadi kalau dilihat dari samping kayak modelnya peplum setengah kalau dari samping kiri kan kayak peplum setengah kalau samping kanan kayak full kalau dari depan tampak miring jadi kalau lihat-lihat foto banyak angle kemungkinan akan banyak model di sini nih hai 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 Oke teman-teman mungkin itu aja itu saja review dari gamis klop Hai pokoknya di video yang kemarin ya kalian boleh cek yang di video kemarin itu ya asimetris ya Hai Oke saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya semoga video saya dapat membantu Anda untuk mengeksekusi model-model baju kemungkinan kalau anda tukang jahit bisa mengeksekusi model yang dikasih sama konsumen ya Hai jangan lupa di subscribe like comment dan kalian bagikan karena dengan kalian membaikan ini kan ada sedikit ilmu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari semoga mendapat kebaikan yang sama dari yang saya bagikan Oke sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye